Intro Halo pemirsa apa kabar? Wah seneng banget bisa ketemu lagi sama pemirsa Pasti udah nunggu ya berita-berita cerita-cerita selebriti Indonesia Cuma di e-celebriti Ups bukan gosip tapi asik Mau yang asik-asik ada nih Cerita dari Vicky Presetyo ya kan Kita juga pasti pengen tau dong ya Setelah perseteruannya dengan Angel Elka Dan sekarang perkaranya katanya ditutup nih Kira-kira ada dendam gak sih diantara mereka berdua Terutama Vicky-nya ya Kemudian pemirsa katanya sih Andra Bagindas itu lagi deket sama pacarnya Chef Juna Bener apa enggak? Kita lihat aja yuk Pasti Alhamdulillah ya Bahwa doa itu enggak pernah ada yang kadaluarsa Jadi disaat kau meyakini doa kepada Tuhan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tuh pasti akan mengabulkan Disaat yang akan kita tuh memang butuhkan Dan dengan adanya surat ini sebenarnya Kita akan menjawab bahwa titik terang dari permasalahan ini sebenarnya Karena ada dua yang berjalan Satu sampai ke persidangan Satu ya selesai gitu Jadi kita mungkin bisa melihat dari dua konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran sih Cuma dengan akhirnya jadi JSP 3 Dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi Lalu menurut saya sekali lagi bukan yang memblasback atau membahas yang lalu Bahwa siapapun pasti hukum itu enggak hanya semuanya berlandasan tentang aturan Pasti ada moralnya juga Jadi tidak pernah ada pembenaran maaf seorang istri berduaan dengan pria lain Di dalam kondisi yang tidak wajar Sangat tidak wajar di dalam kamar milik suami istri kita sendiri Itu adalah sebuah hal yang benar Mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu Buat semuanya bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah Mudah-mudahan ini bisa Kan kalau aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin Salah satu alat buktinya adalah SP 3 gitu loh Dengan SP 3 itu dihentikan akhirnya Ada kan ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh Tapi dengan ini akhirnya di SP 3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh Sebenarnya gitu loh Mudah-mudahan ya aku bisa memohon ini jadi bahan pertimbangan hakim Dan majelis yang mulia nanti saat persidangan bahwa Dua konteks perkara sama-sama start di jam yang sama Itu sama-sama start di permasalahan yang sama Momen yang sama Tapi yang satu bisa berjalan Tapi yang satu ya Alhamdulillah berdasarkan ketoladanan Saya juga terima kasih untuk ya khususnya penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini Mungkin SP 3 itu kan gak terjadi dengan begitu saja Pasti di dalamnya ada gelar perkara dan hal-hal lain gitu Ya saya mengapresiasi aja terima kasih Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang Jujur ya ini sesuai dengan hati saya Saya gak ada permasalahan Karena biar bagaimanapun Dia adalah mantan istri saya Dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya Dia pernah nyuapin anak saya Dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesat untuk anak saya Saya lebih baik mengenang baiknya Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku Ya memang ada di keundangan kuasa hukum Itu aku pribadi Dalam hal ini Ya satu Kalau isi permasalahan hukumnya Ya menyerahkan kepada kuasa hukum Yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu loh Tapi kalau untuk permasalahan internalnya Aku pribadi gak ada permasalahan kok Gitu loh Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan Ya di broadcast di lingkungan kecil Di televisi ya bisa ketemu suatu saat kapanpun Dan saya tidak pernah ada permasalahan Saya kan masih duduk sebagai terdakwa ya Jadi mau gak mau ya saya harus menjalankan rangkaian hukumannya gitu loh Maksudnya prosesnya Kalau misalkan Kalau pelaporan Ya baik yang di Polres Jakarta Pusat Ataupun di Polda Metro Ya kita Mas Yunan kan ketua dari kuasa hukum kita Jadi ya tergantung kebijakannya beliau Mengambil inisiatif pampangan Pasti didiskusikan Termasuk terganggu Bapak kayak lu mau menjelang hari pernikahan juga Dengan Masih berjalanan yang kasus seperti ini gitu Gak enak sih sama Kalina sih Cuma memang Udah menyampaikan secara baik-baik gitu Bahwa aku ada permasalahan Tapi dia juga orang yang Ini aja Bahkan dia gak ngerin kau gitu loh Terus di persidangan juga Ya dia ini Malah ada poin sih Malah gitu loh Aku menemani kamu Bukan hanya di saat kamu lagi bahagia Dalam situasi apapun Aku berusaha pengen jadi orang Yang ada di sebelah kamu Jadi kita jadi lebih melihat Sebuah keyakinan gitu loh Jadi kalau menurut aku Disini hikmahnya Bukan hanya segi permasalahan hukum yang selesai Dan juga Dari segi Ya tadi bilang Persahabatan itu Ada dalam situasi hal yang Kadang-kadang kita sendiri Tidak pernah rencanakan Dan untuk Ya Ya institusi khususnya Ya Polda Metro Jaya Di kepolisian gitu loh Kita harus yakin gitu loh Bahwa integritas tuh memang selalu ada Tinggal bagaimana kita bisa menerapkannya Bagaimana bisa mengapresiasikan Contohnya Sampai detik ini Saya tahulah Mungkin Penyidik dalam melakukan hal ini Saya gak tahu seperti apa dan bagaimana Karena saya posisi sebagai terlapor Saya Sebagai orang yang dilaporkan Tapi Ya dengan objektif Dengan gelar perkara Dengan analisa Akhirnya bisa Menyimpulkan Dan sampai saat ini Bisa mendapatkan surat pemerintian Jadi waktu itu memang benar-benar Apa ya Benar-benar kita di Pure di sela-sela Kesibukan kita Waktu bikin klip Karena kita kan memang Benar-benar intens tuh waktu itu Kita lokasinya tetap sama Di situ Beberapa hari kita pengajaran Itu memang Ya selainnya kita ngobrol sama temen aja sih Selainnya kita ngobrol sama temen Karena di dalam gak bisa Rokok Rokok di luar Ngobrol Ya Klarifikasinya sih apa yang ada di video tersebut Itu semuanya untuk kepentingan Jadi awalnya gini sih Awalnya Saya juga Maksudnya Minta maaf lah Ke Chef Juna Karena mungkin 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 di awal Minta maaf ke Chef Juna Ya Untuk mengklarifikasi semua Enggak Kalau secara langsung enggak Macamnya sekarang nih Saya juga mengklarifikasi Ya kalau memang ada Berita-berita kesalahan Membiringnya kemarin Saya juga mengklarifikasi Ke Chef Juna Saya secara pribadi Meminta maaf lah Untuk semua projek ini Karena memang kepentingannya Untuk video klip ini Saya juga Kebetulan istri saya Waktu itu juga protes ke saya Apaan ini? Ini apaan ini? Ada apa gitu Ya udah Saya dengan Menjelaskan ke Chef Dia bisa terima ya udah Tapi sempat ketemu Sama Chef Juna Berdiga gitu? Sempat-sempat Enggak Kalau berdiga enggak Waktu itu Emang kenal sebenarnya Saya kenal dengan Chef Chef Juna Kita nongkrong Berapa kali gitu Sebelum Project ini kita buat Ngomongin soal ini Ngomongin soal Oh enggak Enggak Betul sekali Jangan ada dendam Di antara kita Karena kita pasti Ketemu lagi Ya sudah lah ya Syukur kalau sudah berakhir Dengan baik Dan betul sekali ya Kalau kita bicara tentang Yang namanya Urusan pekerjaan Semuanya harus profesional Jadi jangan ngegibah dulu Belum tentu ada apa-apa Kedekatan bisa jadi Urusannya kerjaan Masih ada lagi cerita Dari Celebrity Indonesia yang lainnya Jadi tetap bersama kami Di Hey Celebrity Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!